Berita gembira untuk semua KPM, PKH, dan BPNT. Mulai hari ini, beri kesempatan mendapatkan bantuan dengan total 8,4 juta rupiah. Dan di dalam video ini, kami juga sampaikan cara mendapatkan bantuan ini. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Azhahra Media Group, channel yang akan selalu update tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Jadi teman-teman sosial semuanya, seperti yang saya informasikan sebelumnya. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 470 triliun rupiah untuk bantuan sosial di tahun 2023 ini. Yang diselenggarakan tentunya untuk menunjang perekonomian serta menambah daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Dan seperti dalam judul video ini, ada berita gembira khusus untuk KPMPKH dan BPNT. Mulai hari ini berkesempatan mendapatkan bantuan dengan total 8,4 juta rupiah. Namun sebelum kita ke pembahasannya, izinkan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT dengan limpahan rezeki yang berkah, serta kesehatan dan juga kebahagiaan yang sempurna. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan randa loncengnya. Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan informasi-informasi terbaru dari kami. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah, serta kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya seperti kita ketahui bersama di tahun 2023, pemerintah juga menyadurkan berbagai macam bantuan. Seperti bantuan-bantuan yang sifatnya reguler, seperti bantuan PKH dan BPNT, juga bantuan-bantuan tambahan lainnya. Dan khusus untuk KPM atau keluarga penderima manfaat PKH dan juga BPNT, mulai hari ini berkesempatan mendapatkan bantuan dengan total 8,4 juta rupanya. Dimana serasat mendapatkan bantuan ini adalah yang pertama warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, tidak sedang menempuh pendidikan formal, baik itu sekolah maupun kuliah. Dan yang ketiga, sedang mencari kerja atau pekerja buruh yang terkena PHK atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian yang keempat, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN atau PNS, kemudian prajurit TNI Polri, kemudian kepala desa dan perangkat desa, dan direksi atau komisaris atau dewan pengawas pada BUMN ataupun BUMD. Dan yang keenam, maksimal 2 NIC atau nomor indok kependudukan dalam 1KK yang bisa mengikuti program ini dan mendapatkan bantuan tersebut. Jadi bagi KPMPKH maupun BPNT yang memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, berkesempatan mendapatkan bantuan total 8,4 juta rupiah. Selain KPMPKH dan BPNT, KPM Penerima Bansos BPUM, BSU dan juga BLTDD juga berkesempatan mendapatkan bantuan ini. Dimana tujuan daripada program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan menciptakan SDM yang unggul. Di dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Dan nama bantuan tersebut adalah Bantuan Prakerja Tahun 2023 dengan skema normalnya. Dan teman-teman selesai semuanya berikut 7 tahapan untuk mendapatkan bantuan prakerja tahun 2023. Dan teman-teman selesai semuanya berikut 7 tahapan proses Kartu Prakerja Tahun 2023. Yang pertama, daftarkan dirimu secara mandiri di www.prakerja.go.id. Setelah itu, daftar menggunakan data diri kamu. Siapkan alamat email, nomor indok penerbangan tanik, nomor kartu keluarga, foto KTP, nomor HP yang aktif, dan ikuti tes kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, setelah berhasil mendaftar, tunggu pembukaan gelombang. Klik gabung gelombang untuk ikut seleksi dan tunggu pengumuman hasilnya. Manajemen di belas sana akan melakukan pengecekan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pantos statusnya di dashboard kartu prakerja kalian. Dan jika wawas menjadi penerima, kamu dapat membeli pelatihan. Jangan khawatir, jika gagal, kamu bisa tunggu pembukaan gelombang selanjutnya dan ulangi langkah nomor 2 tadi. Selanjutnya langkah yang ketiga, gunakan fitur cari pelatihan di dashboard kartu prakerja. Dan beli pelatihan di platform digital, salin nomor kartu prakerja yang tertera di dashboard sebagai alat pembayaran pelatihan tersebut. Kemudian lakukan pembelian pelatihan maksimum 15 hari sejak diterima menjadi peserta. Selanjutnya keempat, hadiri pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan hingga selesai. Dan pelatihan tidak dapat diwaktifkan. Setelah menyelesaikan pelatihan, kamu akan mendapatkan sertifikat. Dan jika ada saldo tersisa, kamu bisa beli pelatihan lagi. Kemudian yang kelima, berikan latihan dan ulasan di dashboard kartu prakerja terhadap pelatihan yang baru diselesaikan secara jujur. Kemudian yang keenam, dapatkan insentif pasca pelatihan pertama sebesar Rp600.000 setelah sertifikat pelatihan muncul di dashboard kartu prakerjamu. Selanjutnya isi survei evaluasi pada dashboard kartu prakerja. Dan dapatkan insentif sebesar Rp50.000 setelah menyelesaikan survei. Dan survei ini 3 kali survei. Mudah bukan? Daftar sekarang juga di prakerja.go.id Baik teman-teman sosial semuanya, baru saja kita lihat 7 tahapan untuk mengikuti program kartu prakerja tahun anggaran 2023. Jadi bagi teman-teman KPM, PKH, maupun BPNT yang berminat mendapatkan bantuan tambahan senilai Rp4,2 juta untuk satu orang. Atau Rp8,4 juta per KPM atau per satu kartu keluarga. Segera siapkan KTP, kemudian kartu keluarga, serta nomor handphone yang aktif. Untuk mendaftar, program kartu prakerja tahun 2023. Dan jangan lupa, link pendaftaran resmi kartu prakerja ada di prakerja.go.id. Dan sebagai informasi untuk prakerja tahun 2023, sudah terlaksana dari gelombang 48 sampai 52. Dan mulai hari ini, sedang dibuka untuk pendaftaran di gelombang 53. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan ini, silakan segera mendaftar karena kuotanya terbatas. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi informasi gembira kita pada kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.